Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya Kali ini aku akan pakai semua warna yang ada di palet Morphe 350 ini Juga kalau teman-teman merasa agak bingung kok ayah bentar-bentar nunduk ke kiri, nunduk ke bawah Karena monitornya aku ada di bawah situ Kamera aku ini nggak punya viewfinder yang bisa di flip gitu, aku ngeliat aku ngapain Nggak bisa sama sekali, jadi aku harus pakai monitor Which is ada di bawah Get used to it Seperti apa tutorialnya di video berikut ini Ngomong apa sih mbak? Ngomong aja nggak jelas? Cek cek 123 Udah lama nih nggak voice over Dan kita akan langsung mulai Pertama-tama aku mau pakai jedai Ini namanya jedai ya Jedai itu jepit badai Aku dapatnya dari jedai import Untuk ngiket si wig ini dulu Sebenernya aku agak males banget antara rambut aku hari ini Makanya aku pakai wig yang agak kebaci-bancian ini Tapi ya sudah lah ya Hanya itu yang kita miliki hari ini Dan aku iket dulu rambut aku pakai si jedai ini Lalu Karena aku milih baju putih Nggak tahu kenapa Maksudnya sih mau sok-sok angel romantis gitu Tapi ternyata aku mikir juga Takutnya nanti kena makeup Jadi aku pasangin tisu dulu Di area dimana nantinya bakalan kena makeup And then I clean my face Aku biar fresh Aku pakai Alvin terlebih dahulu Biar apa ya Biar moisturizer-nya itu nempel di mukanya lebih enak Dan berikutnya aku pakai moisturizer favoritnya aku dari Kiehl's Merata aku pasang di muka Dan ini juga look aku buat kan khusus buat malam hari Jadi biar temen-temen bisa dapat gambaran Kenapa agak sedikit lebih gonjreng daripada biasanya Karena look ini memang aku khususkan untuk kayak dinner date gitu Digoyang say lanjut Kita pakai primer Make Up For Ever Step 1 Equalizer Primer Yang smoothing base favoritnya aku Karena memperhalus tampilan wajah Dan juga menutup pori-pori Sehingga nantinya gampang ketika di apply foundation Untuk foundationnya jodohnya ya sudah pasti Make Up For Ever Ultra HD Foundation Yang mau aku gunakan untuk apply foundation ini Adalah Morphe Brushes M439 M439 Aku semprot sedikit pakai MAC Fix Plus Berikutnya aku apply foundationnya Secara merata dengan menggunakan Real Techniques Pointed Brush Baru kemudian nanti aku ratakan lagi dengan menggunakan foundation brush Morphe Brushes M439 Kenapa aku lebih memilih menggunakan brush yang ujungnya pipih untuk apply Karena aku kurang suka kalau pakai jari Rasanya agak beda aja gitu Dan untuk sistem pengaplikasiannya Setelah aku sempat bertanya-tanya sama Beauty Assistant Make Up For Ever Yang dijelaskan sama mbaknya itu adalah Kalau ini karena dia water-based dan dia lightweight Disarankan untuk tidak disapukan Atau terlalu dioles gitu ya Jadi dia bukan di buffing Dia harus di dab atau di tekan-tekan Semacam di tap seperti itu Ditekan untuk meresap ke dalam kulit sendiri Hasilnya akan lebih natural dan juga pastinya enteng banget di wajah Jadi ini cocok buat kamu yang kurang suka full coverage foundation Bisa pilih foundation yang satu ini Walaupun sebenarnya foundation ini juga buildable Tetap bisa ditimpa-timpa lagi untuk hasil yang kamu mau Berikutnya aku akan apply shadow shield Ini akan membantu sekali buat kalian yang takut eyeshadownya beleberan Atau eyeliner yang kurang precise Bisa dengan menggunakan shadow shield ini Atau pakai kartu nama atau penggaris juga bisa kok sama aja Yang penting nutupin bagian bawah atau under eyes Lalu aku semprotkan sigma concealer brush ini Untuk nantinya aku aplikasikan Dan MAC paint pots In this shade soft ochre Ini eyeshadow base-nya favorit aku Aku paling suka banget pakai si MAC paint pots ini Untuk ngebantu biar nantinya kalau apply eyeshadow Eyeshadownya itu jadi lebih terang warnanya Dan juga mempertahankan kualitas dari si eyeshadow itu sendiri Untuk tetap menempel di mata kita seharian Dan aku zoom sedikit ya biar lebih jelas Kalau repot pakai concealer brush juga bisa pakai jari tangan kita sendiri Aku ratakan di seluruh mata kiri dan juga kanan aku Berikutnya aku pakai warna banana ini Warna kuning ya dari shade and light palette dari Kat Von D Untuk jadi color base-nya aku sebelum apply transition color Kita langsung masuk ke Morphe brushes Aku pakai warna yang ini Nggak ada namanya di paletnya jadi aku tunjuk aja ya Dan aku akan apply dengan menggunakan banyak sekali Bolar brushes Tapi aku list datanya di description box Jadi buat teman-teman kalau mau ngecek boleh di cek satu demi satu ya Karena aku pakai satu set semuanya untuk tutorial kali ini Dan transition color sudah mulai di apply Sebenarnya aku pas apply agak kaget karena warnanya agak sedikit keterangan Jadi aku bersihin pakai kuas bersih untuk di blend Jadi bukan dibersihin dihilangin ya Maksudnya lebih ke di baur aja Supaya transition colornya nanti lebih enak untuk ditimpa ke warna berikutnya Nah warna berikutnya aku memadukan dua warna ini Untuk masih berada di area crease-nya aku Sebelum nanti aku lakukan transition berikutnya Dengan warna yang lebih gelap lagi Dan sekali lagi aku ingetin kalau semua brushes yang aku gunakan Untuk eye makeup ini adalah dari volar brushes Keterangannya akan aku cantumkan di description box Next kita akan langsung masuk ke warna paling romantis yang ada di palette ini Dia warnanya seperti champagne pink Dengan ada sedikit shimmernya Dan lebih frosty ya daripada shimmer Ya shimmernya kelihatan udah pasti mengkilat Cuma kalau menurut aku dia kategorinya lebih frosty Dan langsung aku apply di seluruh eyelid aku Membentuk seakan-akan bulan setengah atau bulan sapit ya Nyebutnya gimana ya? Soalnya mataku sipit Pokoknya kalian ngerti lah yang aku maksud apa Lalu kemudian aku ambil lagi si blending brush-nya Untuk memadukan atau menyatukan dan membaurkan warna transisi tadi Dengan warna yang baru saja aku apply di sekitar eyelid aku Berikutnya aku pakai makeup forever gel liner Ini juga salah satu gel liner yang favorit aku Liquid liner ya kayaknya ya Wait let me check Aduh pokoknya nanti kalau salah aku akan cantumkan di deskripsi box Dimana aku suka banget si liner ini Karena warnanya hitam pekat dan kualitasnya juga bagus banget Aku orangnya yang matanya selalu berair Jadi bentar-bentar suka bleberan kemana-mana Jadi kalau pakai si makeup forever liquid liner ini Hasilnya itu dia tetap stay di mata aku Nggak bleberan kemana-mana Jadi aku suka banget sama si liquid liner ini Dan aku ngerasa kayak kurang gelap aja gitu terlalu merah kecoklatan Jadi aku tambahin warna yang lebih gelap lagi dari si palette Morphe 350 Di ujung Jadi apa ya biar lebih tajam aja Dan aku lebih suka aja kalau agak sedikit lebih gelap karena mataku sipit Shadow shieldnya aku copot untuk masuk ke tahapan berikutnya But always recheck your result Lalu next aku akan tambahin lagi nih aku pakai inklot no.77 Dan juga zoeva brush untuk wing liner Karena aku pengen lebih pekat lagi hasilnya Dan ngebantu di bagian area tight line-nya aku yang susah banget Kalau pakai liquid liner harus pakai gel liner ya Untuk di area tight line Oke, I feel good about it Next, my favorite part Pasang alis Bayangkan alis saya sebelumnya Bener-bener menyedihkan Jadi saatnya pasang alis Pakai kuas favoritnya aku Kuasnya juga dari Anastasia Beverly Hills yang no.12 Serta di brow pomade-nya Kali ini aku pakai yang warnanya granite Granite, I don't know how to read that Pokoknya granite deh aku nyebutnya Dia warnanya lebih hitam pekat juga Dan kebetulan aku emang lagi suka Karena rambutnya aku sekarang lagi hitam Lalu untuk rapiinnya Aku kembali pakai si MAC Paint Pots yang soft ochre Di sekitaran area di tulang alisnya Sama nanti bagian atasnya juga aku rapiin Untuk make sure Biar hasilnya lebih on fleek lagi Dan temen-temen juga pastinya Ada yang sempat suggest juga nih Misalkan kalau mau gampang Kenapa nggak sulam alis aja Honestly, probably one day But not anytime soon Maybe in the future Karena aku suka soalnya ngegambar alis Somehow aku enjoy banget ngegambar alis Nah ini dia hasilnya Alis sebelah kanan bisa lihat setan Alis sebelahnya nggak bisa lihat setan Anyway Mari kita buat kedua alis ini Jadi dua-duanya nggak bisa lihat setan ya Oke, alis yang kiri Kebetulan panjangnya itu berbeda Daripada alis yang sebelah kanan Wait sebentar Ah iya bener, alis sebelah kiri Jadi ujungnya nih Kalau temen-temen perhatiin Aku bikin Kayak rambut-rambut boongan gitu Rambut-rambut buatan Dengan membuat garis-garis Panjang ke atas aja Jadi seakan-akan Panjangnya kedua alis aku itu sama Dan yang paling penting Selalu cek Karena akan selalu ada aja haters Ataupun alai yang ngomong Muka alisnya miring sebelah Cek lagi Sekali lagi Sekali lagi Kayaknya belum puas deh gue Oke Cukupnya kayaknya Hmm Nggak deh sekali lagi deh Oke Next kita pakai bulu mata Bulu mata bekas Aku nggak tahu ini brandnya apa Soalnya pas bikin tutorial ini Aku nggak punya bulu mata baru Lalu aku jepit pakai Shoe Eumura Lush Curler Terus kemudian aku apply mascara Jadi mascara ini buat nge-prime Sebelum nanti di-apply Si bulu mata palsunya Sampai sekarang juga aku nyamannya Pakai tangan ya Untuk apply pertama Si bulu mata Palsu Alah aku jadi ribet Nah Baru nanti Kalau sudah nempel semuanya Aku satuin Dengan bulu mata aslinya aku Dengan menggunakan tweezers Jadi Applynya sekali lagi Pakai tangan aja Di sekitaran mata Baru nanti Kalau sudah nempel Semuanya Aku satuinnya pakai tweezers Oke Dicek lagi I feel good Langsung masuk lagi Berikutnya Kita akan menggunakan Anastasia Beverly Hills Contour Cream Yang Medium Lalu Aku apply Dengan menggunakan brush Yang tadi Di awal sebelumnya Aku pakai untuk Cocolin Totolin Foundation kemuka aku Nah ini aku ambil Yang warna banananya Warna kuningnya Untuk highlight Di sekitaran wajah aku Di beberapa titik Yang teman-teman Bisa langsung Simak saja Detailnya Berikut ini Biar nanti ada gambaran Seperti apa sih Full countering itu Karena ini bulan penuh cinta Jadi kita iseng-iseng aja Bikin love sign Di foreheadnya aku Ya betul Cucu-licuan aja Berikutnya pakai Warna coklat Dari Contour kit mediumnya Anastasia Beverly Hills Teman-teman sekalian Kalau bingung Cara untuk contouring Dan highlighting Prinsipnya seperti ini Kalau highlighting itu Untuk menonjolkan Contohnya tulang pipi Atau area-area Yang ingin terlihat lebih tinggi Sedangkan kalau contouring itu Untuk menyamarkan Atau kalau istilah lainnya Di shading ya Menggambarkan seakan-akan Tampilan muka itu Menjadi sesuai dengan frame Yang kita harapkan Contohnya Kalau aku kan gendut Jadi mukanya aku kan Lebar dan bulat Makanya Aku samarkan Jadi seakan-akan terlihat Lebih tirus Dengan teknik contouring ini Area-area seperti ini nih Double chinnya aku Nah aku bikin Aku frame Kalau teman-teman lihat tuh Langsung kelihatan kan Bagaimana bagian Ataupun titik-titik Yang aku buat itu Untuk menyamarkan Flow-nya aku Yakni si double chin itu sendiri Dan ini Masuk ke teknik favoritnya aku Aku paling suka Ngelakuin contouring Di area dagu ini Untuk menyamarkan Si tampilan muka yang tadinya Agak bulat Sebenernya aku gak sampai bulat banget sih Aku masih ada dagu sedikit Tapi dengan teknik ini Dibantu jadi dagunya kelihatan Lebih tirus lagi Jadi ya Oke Langsung aja Kita blend semuanya Kita baurkan Kalau untuk bagian highlightingnya Aku blendnya Pakai brush dari Zoeva Dan untuk bagian contouringnya sendiri Nanti akan aku baurkan Dengan menggunakan Morphe brushes Brush yang nomor G6 Atau G6 Setelah semua sudah dibaurkan secara merata Sampai harsh lainnya gak kelihatan Aku pengen sedikit warm Jadi aku tambahin bronzer dari Chanel ini Ini bronzer cream yang aku suka banget Dan dia warnanya lebih warm ya Kalau yang tadi kan agak sedikit cool Jadi kalau dibaurin kadang-kadang agak sedikit harsh Nah dibantu untuk jadi lebih baur lagi Aku pakai warna bronzing yang lebih kalem Yang lebih warm seperti ini Supaya nanti hasilnya sesuai dengan yang aku inginkan Dan berikutnya Aku akan contour bagian hidung Aku masih menggunakan bronzer dari Chanel tadi Karena aku lebih suka contour hidung itu pakai warna yang lebih warm Daripada warna yang cool Saatnya baking Baking kita pakai brush F05 Dari Volar brushes Dan juga Laura Mercier Translucent Powder Tentunya semua juga tahu ya Sejuta umat kayaknya pakai si Laura Mercier ini Dan kalian wajib punya Si Laura Mercier pakai brush yang satu ini F05 ini Karena enak banget buat baking Sangat-sangat lembut banget di muka Dan gampang banget di apply nya Next aku pakai another brush from Volar Kali ini aku mau Tambahin sedikit warna yang lebih gelap lagi Untuk di bagian bawah dari matanya aku Sebenernya ini warna yang sama Ketika tadi aku pakai di warna transisi aku Untuk di bagian waterline nya aku sendiri Berikutnya aku akan tambahin warna pink champagne ini Dengan menggunakan small detailer brush Ini juga brush nya gila Berguna banget Apalagi untuk membuat detil-detil kecil seperti ini Yang akan aku pasang di sudut mata aku Untuk menampilkan tampilan mata ya Matanya jadi jauh lebih cerah lagi dan lebih fresh lagi Lalu aku kasih mascara untuk bagian bulu mataku yang dibawah Karena tadi belum dikasih Dan baru setelah nunggu beberapa menit Aku baurkan si baking tadi Baking powder ya Si Laura Mercier tadi masih dengan menggunakan brush nomor F05 Dari Polar Brushes Terus diratain semuka-muka Lalu kemudian aku pakai Kat Von D Shade & Light Palette Untuk kontur mukaku Juga dengan menggunakan sigma F84 Ini kalau kontur yang satu ini versinya powder Untuk menyempurnakan dari yang versi cream tadi Walaupun setelah aku perhatikan bagian didatnya agak sedikit berantakan Aku jadi kayak pakai bronzer helmet Tapi gak apa-apa nanti bisa ketutup kok pakai si wignya Lalu setelah diratakan semuanya Aku akan apply blush Blushnya favorit aku ini dari palette Tadaaa Ada Tarte Bling It On Palette Dengan brush yang super lembut banget Dari Polar sendiri Ini F03 Ini brush must have Kalau teman-teman mau invest ke premium brush Aku bener-bener suggest untuk menggunakan brush yang satu ini Brushnya lembut banget dan enak banget Mudah juga pengaplikasiannya Berikutnya aku pakai fan brush masih dari Polar Brush Dan untuk highlighternya aku pakai Champagne Pop dari Beka Cosmetics Untuk langsung di-apply aja di bagian atas tulang pipi aku Agar lebih on fleek lagi makeupnya Dan aku suka banget pakai brush yang satu ini Penempatan highlight yang shimmery seperti ini Juga membantu sekali untuk menampilkan tonjolan Seperti tulang pipi kalian Atau juga di bagian tulang hidung The bridge of your nose Untuk lebih menonjol lagi Menonjol dalam sisi positif ya Dan bikin tampilan makeup kamu jadi makin kinch lho Dan lipstick Aku mau kasih lihat lu botang lipstick Yang ini dari Satine Collection ya Jadi hasilnya lebih mengkilap-mengkilap gitu deh Dan juga bikin lembab di bibir Ini pada umumnya sama seperti lipstick warna nude lainnya Yang ini nama shadenya Mi Nude Yang mana hasilnya sama juga menurut aku Kayak seksi dari MAC misalnya Tapi bedanya hanya di formula Formulanya enak banget Lembut banget Moist banget di bibir Dan juga bikin bibir kelihatan tambah lebih penuh Jadi kayak full gitu deh Dan ini adalah akhir dari look bagi teman-teman yang lebih memilih Untuk tampilan menggunakan bibir yang lebih nude Aku sebenernya agak nyesel sih Bikin tutorial ini pakai si wig ini Aku jadi kayak bincong Tapi gak apa-apa Yang penting makeup matanya kece kan Ya dong Ya dong Dan kalau misal teman-teman mau pilihan bibir yang lebih agak deep lagi Atau agak sedikit lebih terang daripada si nude Bisa ditambahkan warna-warna yang pink seperti ini Aku pakai Giorgio Armani nomor 500 Yang namanya blush Itu nama shadenya Ini warnanya bagus banget Pinknya bener-bener soft Dan juga natural Apalagi kalau dipaduin dengan lubotang yang tadi warnanya Minut tadi Oke This is the end of this tutorial Thank you so much for everyone For watching this video Thank you so much for your support Until next time I'll see you again Bye bye Love you guys Bye 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 Say goodbye Bye 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 Terima kasih telah menonton